Sebagai pegiat media sosial dengan pengikut puluhan ribu orang, seharusnya Fajri dan Adam ini berhati-hati dalam bertindak. Rabu malam pekan lalu, mereka berdua mencuri telepon genggam di pelataran parkir sebuah apotik di pusat Kota Payakumbu. Ini terekam jelas di kamera penginta yang terpasang di apotik tersebut. Berbekal rekaman itu, Sabtu malam, polisi dengan mudah menangkap mereka berdua di rumahnya, di daerah Padang Tangah, pusat Kota Payakumbu. Mereka berdua tak bisa mengelak karena petugas mempunyai bukti lengkap atas tindak pidana yang mereka lakukan. Dalam rekaman tersebut terlihat dengan jelas bagaimana mereka berdua beraksi. Sesaat setelah korban berhenti di sebuah apotik, pelaku datang menghampiri sepeda motor korban. Satu orang dari mereka masuk ke apotik untuk menghalangi pemilik telepon genggam, sedangkan satunya lagi meraup telepon genggam yang terletak di bagasi depan sepeda motor. Usai mengatongi telepon genggam seri terbaru itu, mereka berdua langsung kabur. Dalam pemeriksaan polisi terungkap, jika telepon genggam hasil curian itu akan digunakan untuk membuat konten di media sosial, karena mempunyai spesifikasi yang tinggi. Kita berhasil mengamankan dua orang tersangka berdasarkan dari rekaman CCTV, kemudian kita lakukan pengembangan, kita amankan dua orang tersangka di rumahnya, di daerah Payakumbu. Pada saat itu pelaku mengambil handphone di bag motor salah satu korban. Kini kedua artis media sosial ini diperiksa secara intensif di Mapolres Payakumbu. Impiannya untuk menjadi terkenal di media sosial pupus sudah, karena dipastikan mereka akan menjalani hari-harinya di penjara dalam kurun waktu yang lama. Dari Payakumbu, Sri Louis melaporkan.